Satu hal yang ingin saya share, dan ini patut dicontoh sebenarnya di dalam kultur dari Korea Selatan yang bisa kita lihat ataupun dicontoh di dalam negeri, yaitu rasa hormat kepada para orang tua ataupun defable ataupun para wanita yang sedang hamil. Pada setiap transportasi umum, seperti bus atau subway, biasanya ada satu tempat yang khusus disediakan untuk para orang tua, wanita hamil, atau orang yang berkekurangan, defable, atau orang yang membawa anak kecil. Di mana sign itu tertera di dalam transportasi publik dan dihimbau untuk tempat itu harap bisa dikosongkan. Karena apa? Karena sekali lagi rasa hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Bahkan satu tahun lebih tua pun itu dianggap adalah orang tua. Itu kultur di Korea yang patut kita contoh. Jadi di dalam subway, walaupun itu kosong, untuk orang yang ada atau tempat duduk yang ada signage, signagenya yang tempat duduk untuk orang tua atau orang hamil, tidak boleh diduduki oleh orang yang muda. Jadi harap mengerti bagi para pengunjung yang datang ke Korea, kalau ada sign itu, walaupun kosong, tidak boleh diduduki. Nah, khusus untuk subway, biasanya untuk wanita hamil, itu warnanya dikasih satu tempat duduk yang joknya ataupun seatnya itu berwarna pink. Sementara untuk yang pengecualian yang lain seperti orang tua dan orang defable atau yang membawa anak kecil, joknya dibikin khusus berwarna kuning. Sampai jumpa di video selanjutnya.